Banyak pemain Birmingham yang akan pensiun di akhir musim, kira-kira siapa aja nih guys. Tapi sebelum mengetahui hal tersebut, kita skip dulu satu pertandingan di Liga, di mana sayangnya kita berhasil ditahan imbang oleh Brentford dengan skor satu sama. Greenwood yang menjadi pemain yang mencetak satu-satunya gol di pertandingan ini bagi Birmingham pun mendapatkan rating yang sama seperti Dion Sanderson dan juga Fraser Foster, yakni 6,7. Sayangnya, hasil imbang ini membuat Birmingham turun satu peringkat ke peringkat delapan. Pertandingan udah selesai, barulah kita bahas pemain. Di mana seperti yang bisa kalian lihat, Thomas Shelby udah di-emailkan oleh timnya bahwa ada beberapa pemain yang kontraknya akan segera habis. Yang pertama adalah Aaron Gunnarsen, yang sayangnya ternyata kontraknya udah nggak bisa kita perpanjang karena Aaron Gunnarsen memutuskan ingin pensiun di akhir musim nanti. Lanjut ke posisi penjaga gawang Johart, yang sayangnya hal yang sama pun terjadi di mana kontrak Johart nggak bisa kita perpanjang karena di akhir musim nanti Johart akan pensiun di usia yang ke-37 tahun. Sama halnya juga dengan center back senior Mark Roberts yang juga akan pensiun di akhir musim di usia 34 tahun. Pemain pertama yang bisa kita perpanjang kontraknya adalah Josh Andrew karena dia masih berusia 23 tahun. Tapi karena sejauh ini Josh Andrew nggak menunjukkan kapasitasnya, akhirnya Thomas Shelby pun memutuskan untuk nggak memperpanjang kontraknya. Berbeda hal dengan Jordan James yang udah beberapa kali menunjukkan kualitasnya. Alhasil, Jordan James pun keluar menjadi pemain pertama yang kontraknya ingin diperpanjang oleh Thomas Shelby. Tanpa buang waktu lagi, Jordan James dan juga agentnya langsung diundang ke kantor Thomas Shelby untuk melakukan perpanjangan kontrak. Oke, pertama-tama kita bahas rolnya dulu. Di mana saat ini Jordan James memiliki rol yang paling kecil di klub, yakni Sporadi. Dan dengan bertamanya usia dan juga pengalaman dari Jordan James, akhirnya Thomas Shelby pun menawarkan rol yang lebih tinggi sedikit, yakni Prospect. Di mana rol tersebut harusnya tetap sesuai bagi pemain muda. Dan benar aja, Jordan James pun menyetujui penawaran rol tersebut. Lanjut, kita bahas durasi kontraknya. Menariknya dengan usia 20 tahun, ternyata Thomas Shelby hanya berani menawarkan kontrak selama 3 tahun aja bagi Jordan James. Yang mana biasanya kalau seorang pelatih yakin dengan pemain muda, durasi kontrak yang ditawarkan akan maksimal di angka 5 tahun. Tapi untungnya, Jordan James pun setuju dengan tawaran tersebut. Dan terakhir, tentunya kita lanjut negosiasi gajinya. Di mana tentunya Jordan James meminta kenaikan gaji di kontraknya yang baru, yakni kenaikan sebesar 2.000 per minggunya dari 1.800 menjadi 3.800. Yang mana karena permintaan gajinya masih cukup kecil dibanding gaji pemain lainnya, Thomas Shelby pun langsung menyetujui permintaan dari Jordan James tersebut. Deals pun pada akhirnya tercapai, dan kontrak Jordan James pun pada akhirnya resmi kita perpanjang selama 3 tahun. Oleh karena itu, kita bisa lanjut perpanjang kontrak main berikutnya. Di mana ternyata kontrak dari center back senior kita lainnya Kevin Long juga nggak bisa kita perpanjang, karena di akhir musim ia juga ingin pensiun di usia 34 tahun. Menariknya hal tersebut juga terjadi pada Scott Hogan yang masih berusia 32 tahun, di mana ia juga kontrak nggak bisa kita perpanjang karena memutuskan ingin pensiun di usia tersebut. Hingga akhirnya kita masuk ke perpanjangan kontrak satu-satunya pemain Asia yang berada di Birmingham City, yakni Kojimiyoshi. Di mana meskipun peran dari Kojimiyoshi udah mulai tergeser semenjak masuknya Mason Greenwood, Thomas Shelby masih merasa membutuhkan Kojimiyoshi sebagai pemain pelapis. Oleh karena itu, pada tahap negosiasi awal, yakni role dari Kojimiyoshi di squad Birmingham, Thomas Shelby menurunkan rolnya dari important menjadi pemain rotation alias pemain rotasi. Tapi untungnya, Kojimiyoshi pun cukup sadar diri dengan menerima tawaran dari Thomas Shelby tersebut. Namun menariknya untuk durasi kontrak, Kojimiyoshi memilih untuk mengajukan diri di mana dirinya ingin diperpanjang selama 3 tahun. Namun melihat usianya yang masih 27 tahun, akhirnya Thomas Shelby pun menerima tawaran Kojimiyoshi tersebut. Namun menariknya ternyata permintaan kenaikan gaji yang diajukan oleh Kojimiyoshi cukup tinggi nih guys, meskipun role-nya turun ke rotation. Di mana ia meminta kenaikan gaji hampir 3 kali lipat dari gajinya sekarang, yakni sebesar Rp29.000 per minggunya. Waduh, Thomas Shelby pun sempat kaget dan ingin melakukan negosiasi tuh guys. Ya, meskipun perhormat Kojimiyoshi di musim pertama cukup oke, akhirnya Thomas Shelby pun tetap menawar gajinya sebesar Rp25.000 per minggunya. Tapi menariknya ternyata Kojimiyoshi nggak mau ditawar Rp25.000, di mana dirinya tetap meminta ingin digaji sebesar Rp29.000 per minggunya. Alhasil, Thomas Shelby pun menerima tawaran permintaan gajinya tersebut. Wah, awas aja nih kalau udah sampe minta gaji gede, tapi performanya malah angin-anginan sebagai pemain pengganti. Oke, karena kontrak Kojimiyoshi berhasil kita perpanjang, selanjutnya kita beralih ke gelandang serang muda kita, Brandon Kela. Sama seperti Andrew, Kela jarang bermain dan juga jarang menunjukkan aksinya. Alhasil Thomas Shelby pun nggak ingin memperpanjang kontraknya. Berbeda hal dengan Josh Williams yang meskipun jarang dipasang, tapi sekalinya dipasang selalu berkontribusi. Ditambah lagi, kita akan kehilangan Ethan Lard di tengah musim nanti, jadi posisi fullback kanan harus tetap kita jaga kedalamannya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita proses negosiasi kontrak barunya. Di mana menariknya, meskipun Williams tahu Ethan Lard akan pergi, dirinya masih mengajukan role yang sama seperti sebelumnya, yakni Sporadik. Wah, kayaknya Williams udah pasrah kalaupun harus tetap magabut di musim depan nih, guys. Lanjut ke durasi kontrak, ternyata Williams juga meminta durasi kontrak yang cukup panjang, yakni 4 tahun. Namun dikarenakan usianya masih 22 tahun, akhirnya permintaan kontraknya tersebut disetujui kembali oleh Thomas Shelby. Ya, nggak apa-apa lah ya, 4 tahun yang penting role-nya Sporadik, jadinya nggak bakal ngambek-ngambek kalau nggak dipasang. Nah, terakhir kita negosiasi gajinya, di mana dengan role yang sama yakni Sporadik, Thomas Shelby berani menawarkan gaji 2 kali lipat dari gaji Josh Williams sekarang. Di mana dengan gaji 1.700, Thomas Shelby berani memberikan gaji sebesar 3.500 per minggunya kepada Josh Williams. Menariknya, alih-alih menerima tawaran dari Thomas Shelby tersebut, tanpa melakukan negosiasi, Williams dan juga agentnya langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut, karena merasa tawaran gajinya terlalu rendah. Alhasil, negosiasi perpanjangan kontrak dengan Williams tersebut pun gagal. Waduh, jujur baru pertama kali juga nih guys, proses perpanjangan kontrak atau negosiasi kontrak seperti ini berakhir dengan kegagalan. Terima kasih telah menonton!